Harga 2024, partai menang atau calon menang? Partai menang. Partai menang. Partai menang. Politik uang atau uang? Uang politik. Uang politik. Uang politik. Kesejahteraan partai politik atau kesejahteraan masyarakat? Kesejahteraan masyarakat harusnya. Kesejahteraan untuk masyarakat? Kesejahteraan masyarakat. Kekuasaan untuk sejahterakan rakyat atau suara rakyat untuk kekuasaan? Suara rakyat untuk kekuasaan. Kekuasaan itu direbut untuk sejahteraan masyarakat? kekuasaan untuk dikembalikan untuk rakyat baik satu kata untuk di perjuangan menang menang satu kata untuk golkar maribu merebut kembali satu kata untuk golkar satu kata ini menang banget karena mau enggak penggapkan spasi menang banget Oke terima kasih baik baik bisa bangka pos itu tadi game singkat kita untuk hari ini dan di penghujung acara ini kita pengen masing-masing itu closing statement apapun itu kita mulai lagi dari paling tua ya kekaiman lagi berarti sesuai saran dari ketua umum kami pemilu adalah sebuah pesta demokrasi pesta itu identik dengan kebahagiaan Nasda menambahkan sebuah kemenangan dengan proses yang sangat elegan sangat cerdas dan prosesnya kita nikmatin apalah sebuah kemenangan kalau prosesnya kita tidak menikmati dan lagi-lagi Nasda sekarang sedang menjawab apa sih fahidahnya Nasda buat masyarakat ketika masyarakat yang terlalu luas tidak bisa terjangkau apa sih fahidahnya Nasda buat pengurus buat kader dan segala macam jadi pada akhirnya Nasda sekarang sedang berjuang untuk mengembalikan membuktikan bahwa Nasda berfaedah untuk masyarakat khususnya untuk masyarakat bangka berhitung para pemirsa yang budiman tagline Golkar itu suara rakyat adalah suara Golkar karena itu bagi Golkar memperjuangkan aspirasi rakyat adalah hal yang utama jadi tujuan hadirnya partai Golkar tentu untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat mudah-mudahan dalam pemilu 2024 yang akan kita hadapi bersama ini suasana dapat berlangsung dengan baik dengan gembira Golkar tetap mengharapkan pemilunya langsung secara terbuka sehingga masyarakat juga bisa memilih wakil yang dikendaki bagi masyarakat bangka berhitung kami bukan hanya memberikan kata tetapi kami sudah memberikan bukti jadi 2024 sangat merendahkan diri ayo kita sama-sama sukseskan pemilu 2024 dan coblos partai lambang banteng hat-trick 2024 merdeka baik, baik pemirsa bangka pos itu tadi bintang tamu saya ada Bung Riki, ada Bung Edy kemudian ada Kak Iman semua sudah selesai ya dialog kita hari ini tiga partai politik mempertahankan kursi DPRR selamat menikmati